Terima kasih Pak Mirsa, Anda masih bersama kami, kita beralih informasi ke disidenan. Seorang kakek ditemukan tewas terseret arus Bengawan Madiun di Ngawi. Jenazah korban nasuh di evakuasi di tengah sungai dan dibawa ke rumah sakit setempat untuk divisu. Warga di Jalan Kutilang di Sambiran, Kecamatan, Kabupaten Ngawi, digegirkan atas temuan mayat di tengah sungai Bengawan Madiun tadi. Korban yang ketahui bernama Maksum, 73 tahun, warga Desa Kendung, Kecamatan, Kabupaten Ngawi yang sempat dinyatakan hilang di sekitar sungai sejak siang kemarin. Jenazah korban ditemukan dalam keadaan terlentang di tengah sungai dalam keadaan tewas. Patugas kepolisian, TNI, Relawan, Basarnas, dan BPB di setempat langsung mendatangi lokasi penemuan korban untuk dilakukan evakuasi. Sumadi, Kepala Desa Kendung, membenarkan jenazah korban merupakan warganya yang hilang sejak kemarin. Korban sempat hilang di sekitar sungai dan hanya ditemukan topi dan sabit di lokasi kejadian. Nah ini informasi kan ada warga kami yang dari kemarin hilang. Sudah mulai 9 pagi informasi kan. Tapi kemarin tahunnya jam 12 kan gak ada pulang. Jadi sehari di sungai ada peninggalan topi sama sabit di pinggir sungai. Kemudian pemerintah kan nyut di sungai gitu. Mulai dari kemarin sudah dilakukan penyisiran di sungai dekat korban. Sudah ditemukan, baru-baru dibagi juga dilakukan lagi operasi penyisiran. Terus ada informasi penemuan jenazah di wilayah sini. Sementara menurut Eko Aprianto, petugas Basarnas menjelaskan jika korban terseret arus pengawan mandiun sejauh 10 km dari lokasi kejadian. Petugas dan warga sempat melakukan penyisiran dan jenazah baru ditemukan di tengah sungai. Baik, untuk peneman mayat, kita mendapat informasi dari barga kurang lebih sekitar 10. Bantuan setiap meluncur sampai di TKB untuk presiden di asam ketahunya ternyata di sekitaran ke-9. Jadi, kita bersama tim, kita mendapatkan langsung dikandang ke-9. Dan langsung sampai yang habis satu pelakang ini. Jumlah 7.4, dipastikan bahwasannya itu korban Bapak. Oleh petugas jenazah, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Suroto Ngawi untuk divisum. Udah divisum, jenazah akan dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Dari Ngawi, Ito Wahyu, melaporkan.